Wow, ada tempat untuk ngecharge handphone kalian! Oke, bismillah! Oke, nah untung enteng ternyata guys! Hai guys, selamat datang kembali di Youtube Channel, balik lagi sama gue Merasa Malia. Kayaknya udah agak lama ya, gue tuh nggak mengaktifkan channel Youtube gue lagi. Tapi semoga temen-temen masih selalu support channel Youtube gue. Oke, btw sekarang tuh gue lagi ada di Senayan Park, guys. Lagi menghadiri produk launching dari brand Aprilia, guys. Yaitu mengeluarkan produk baru Aprilia SR GT 200. Mereka tuh mengklaim ini tuh premium sporty Maxi skuter pertama di Indonesia yang berdesain stylish dan ber-DNA racing atau balap ya dari brand asal Eropa, guys. Gokil! By the way, for your information, Aprilia SR GT 200 ini, dia tuh masih satu keluarga dengan PT Piagio Indonesia. Tau kan pasti PT yang menaungi brand merek Piagio, Vespa, Aprilia, Salmoto Busi di Indonesia. Pasti penasaran kan bentuknya seperti apa sih? Langsung aja kita lihat motornya. Nah, guys. Kalian bisa lihat dulu nih atmosfernya. Dan antusias rider suara penggemar motor nih rame banget. Di sini kalian bisa test ride nanti. Nanti gue juga akan test ride di sini motornya. Terus di dalam juga ada display, ada beberapa motor sportnya. Itu juga ada di dalam sama ada merchandise juga. Kalian bisa lihat nih ke dalam. Kali gue mau ke dalam dulu, abis itu baru kita review detail motornya. Oke, guys. Sekarang gue ada sama motornya nih SR GT 200. Gokil! Nah, ini sebelum kita mau kupas-tumpas lebih detail, gue mau kasih lihat dulu tampilannya nih. Kalau dari tampilannya, kayak ada sentuhan adventure-nya. Ya nggak sih, guys? Karena dia tuh kayak gagah dan keker gitu. Nih, kalian bisa lihat untuk warnanya, dia ada berbagai warna. Nah, di sini gue kasih lihat yang warnanya yellow, kuning. Nah, warna kuning ini dia tuh dibalut dengan beberapa aksen seperti motif karbon ya. Seperti di sparkboard. Terus ada di bagian tengahnya juga beberapa pake motif karbon. Terus ada mood guard-nya. Terus ada cover knallport-nya juga motifnya tuh motif karbon, guys. Oke, guys. Yang pertama kita bahas dulu tampak depannya. Di sini kelihatannya ada windshield-nya, guys. Nah, windshield-nya juga mengambah kesan kekarnya di motornya. Terus dipermanis sama sen di kanan-kirinya yang bahannya tuh elastis. Jadi nggak mudah patah. Terus di bawahnya ini ada taro tempat plat nomor. Dan yang paling gue suka adalah bagian lampu depannya. Ini tuh sporty banget ya, menguncung punya kakaknya Superbike RS660 atau RSV4, guys. Oke, kita turun ke bawah. Suspensinya ini tuh pake teleskopik dari brand Showa, guys, yang udah terkenal empuknya. Dengan diameternya ini 33 mm dan travelnya ini 120 mm. Ini untuk sistem pengeremannya dia pake kalipernisin 2 piston. Dengan sistemnya tuh udah ABS-nya, guys. Tapi single channel, jadi bagian depannya aja. Nah, untuk cakramnya ini dia pake yang depan ukurannya 260 mm. Untuk band-nya ini pake dari Mishoing 110x80 ring 14. Oke, dan untuk velgnya nih luarannya tuh merah, agak-agak keoren-orenan gitu. Dengan modelnya ini, model velg akar, guys. Tuh, keker banget nggak sih? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kokpitnya nih, guys. Nah, kita nyalain dulu. Speedometer-nya tuh digital. Ini tuh ada bisa buat reset-nya. Nih, guys. Ini ada mode-modenya. Ini bisa dipencet-pencet nggak sih? Bisa lah ya. Oke. Ada pencetan untuk mode-modenya. Volt-nya, terus indikator bensin. Terus ini ada untuk ngereset-nya. Seperti kalian lihat di sini ada indikator suhu, terus ada bensin, terus ada speedometer-nya, RPM-nya, terus ada jam-nya juga ada di sini, terus ada tripmeter-nya juga ada nih. Dan kalau kita lihat di bagian saklarnya, saklarnya kiri ini dia tuh ada, ini ada engine on-off-nya. Terus ada model, nah ini tuh model untuk mengganti-ganti si speedometer-nya itu loh, guys. Nah, ini keren banget ada di sebelah kiri, jadi nggak akan mengganggu konsentrasi kita kalau saat trading nih. Terus ada klakson sama lampu jauh, lampu dekatnya nih, guys. Terus untuk saklar bagian kanannya, ya ini ada cut engine-nya. Terus ada, ini apa sih? Block Hill. Di sini, guys, selain ada tombol starter dan cut engine, di sini itu ada tombol saklar yang untuk menghubungin, ke ponsel nih, guys. Jadi, si speedometer ini bisa terhubung ke ponsel dengan bantuan aplikasi dari Aprilia, guys. Oke banget nih, jadi nanti kalau ada notif apa-apa, nanti penting apa-apa, kalian bisa lihat dari speedometernya ini. Tuh. Nah, oh iya, untuk kuncinya. Ini kuncinya walaupun belum keyless kayak kunci-kunci motor yang lainnya, tapi jangan salah, ini tuh udah pakai teknologi immobilizer, dimana tuh berarti di dalamnya tuh udah dipasang chip, guys. Jadi, walaupun kalian nanti motornya dipakein kunci yang lain dengan pattern yang sama, itu nggak akan bisa kebuka, karena di sini tuh udah ada chip-nya, guys. Tuh, walaupun pakai kunci tag, kunci apa itu tuh tenang, ini akan aman, guys. Tuh. Cara untuk ngebuka tutup bensinya tuh, caranya tuh ditekam. Nice. Nice, ini dia. Oke, untuk stangnya, ini cukup tinggi ya modelnya Vipa, seperti ini, guys. Dan di tengahnya nih, ada emblem Aprilia-nya nih, guys. Tuh. Guys, buat kalian yang suka berpergian jauh atau touring-touring, ini udah nggak usah worry lagi kalau kalian pakai motor Aprilia ini, karena tuh, ada tempat untuk ngecharge handphone kalian. Gokil. Dan di atasnya nih, udah khusus buat tempat naruh handphone. Gokil banget nggak sih? Oke, kita lari ke bagian belakang nih, suspensinya pakai DualShock, guys. Dengan travel 102mm, dan udah ada setelan 3-loadnya 5 setel, guys. Jadi bisa di-setel sampai keempukan yang kalian mau, ya. Terus, untuk ban belakang, di sini mereka pakai 130x70 ring 13, guys. Tuh. Nah, untuk sistem pengeremannya, mereka pakai misin dengan 2 piston yang bagian belakang, dan untuk ukuran bis cakram belakang ini, ukuran itu 220mm. Oke, masuk ke pembahasan yang paling gue suka nih, yaitu dapur pacunya. Motor Aprilia SRGT200 ini bermesin satu silinder, berkubikasi 174 cc, dengan 4 katuk injeksi, dan berpendingin cairan, guys. Mereka mengusung teknologi i-GET, yaitu Italian Green Experience Technology. Jadi, mereka mengklaim ini tuh lebih ramah lingkungan, tapi tidak menurunkan performa atau responsifnya nih, guys. Karena motor Aprilia SRGT200 ini mampu memuntahkan tenaga itu sebesar 17,4 horsepower di putaran RPM 8500. Terus, torsinya bisa mencapai 16,5 Nm di putaran 7000 RPM, guys. Oke, sebelum kita tes ride, gue mau ngeliatin dulu posisi riding-nya. Gimana kalau gue yang naik ya, cewek. Nih, sebelumnya, gue turunin dulu kali ya. Oke, Bismillah. Nah, untung enteng ternyata, guys. Nggak berat-berat banget, nggak seperti yang di pikiran gue tuh. Kayaknya berat banget ini motor. Nah, ya kalian lihat, gue tuh udah pakai sole sepatu yang cukup tinggi, tapi ternyata gue masih jinjit, guys. Untungnya tuh ini motor ternyata enteng. Jadi, walaupun gue harus jinjit dengan keadaan posisi riding seperti ini, tapi dia tetap aman, tetap nyaman gitu bagi gue pribadi ya. Nah, terus yang paling gue suka adalah footstep belakangnya. Jadi, footstep belakangnya tuh nggak kelihatan kayak footstep banget. Jadi, dia tuh bentuknya ya seperti desain motornya tuh. Kan? Dan tapaknya tuh labar. Tuh, keren kan? Kita siap-siap dulu yuk buat masuk ke lintasan ceh lintasan. Jadi, yang gue rasain itu memang segitu nyamannya ya. Karena gue pikir tuh pertama kali gue nyobain motor gambot, itu kayaknya gue takut bakal berat deh. Karena kan lo tau sendiri postur tubuh gue yang mungil kayak gini, bawa motor yang motor Matic yang gambot kayak gini. Gue takutnya nggak bisa ngendalin ya. Ternyata seringan itu, guys. Terus begitu udah dibawa, senyaman itu, seringan itu, dan sesetabil itu. Ya, tadi ya kalau kalian lihat tracknya itu jalannya cukup berkelok-kelok, cukup muter-muter. Tapi ternyata ya enak aja, ya gampang aja gitu loh. Buat belok-beloknya, buat speedtrapnya juga. Tadi suspensinya tuh empuk banget. Joknya juga empuk. Pokoknya enak banget deh. Torsinya, terus stop and go-nya itu responsif banget. Gokil. Ini pengen sih, tapi saya lewatin dulu aja. Oke, segini dulu keseruan gue bareng Aprilia di Senayan Park. Ini sukses sih, gokil. Seru banget acaranya. Thank you banget buat temen-temen. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke temen-temen kalian. Support terus channel gue, Mel Samalia. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.